Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi dengan aset codet petualang lagi berjalanan kali ini dari Ciwidei ke arah Bandung atau serangis awal dari Baru Tunggul yang barusan itu terminal Baru Tunggul ini ada salah satu jalur alternatif untuk menghindari kemacetan apabila di weekend ketemu macet di bawah Yes kita bisa melalui jalur ini dan mungkin eh ya udah familiar lagi sudah tahu juga dan disini itu ada berbagai jalur yang bisa dilalui itu bisa melalui kembali jambu ke pas terminal Ciwidei bisa tetap juga bisa pokoknya banyak lalu banget sampai sampai ke lebak muncang lebih bisa tapi asal cerit petualang konsentrasinya sekarang jalur ke sore yang langsung ya kesorehan jadi PSU Kauning sekarang nah disini ada petunjuk belok ke kiri kita ambil kiri guys ada petunjuk nanti lepas pundunan beberapa pundunan dari arah Baru Tunggul di situ terminal Ciwidei nah disini terus aja masuk kedalam dan untuk jalur sih jangan takut ya guys udah bagus udah dicorongan memang banyak turunan-turunan tapi nggak terlalu curam juga ya guys masih biasa aja nah disini di depan patokannya itu ada gunung tembak puyuh sebelah kanannya itu ada kita Resto MT ya guys MT Resto bentar Oh silahkan enggak enggak oh ini bersih guys nah kalau mandangnya lihat-lihat guys belah kanan luar biasa dan kita jalur jalan terus ya guys ya nah disini ada turunan cuman gak terlalu curam juga masih aman lah segitimu ya guys ini bisa dilalui oleh mobil juga ya karena memang jalannya luas jadi kita nanti akan memakai jalur ke arah Sorea oke nanti kita lanjut guys oke jadi jalur ini adalah jalur alternatif yang asib kedat eh petualang sarankan ya guys karena memang jalurnya eh sudah bagus sudah bisa jalur mobilnya juga apalagi motor lah udah luas banget nah pokoknya perjalanannya sudah enakan dan pemandangannya lihat guys oh haha pokoknya mah ini kebetulan lagi biru-birunya langit ya guys kebetulan juga kemarin-kemarinnya itu udah hujan juga ya guys ya nah disini kita jalan lurus terus pokoknya mah jangan keluar dari jalur utama ya guys kalau jalur utama itu cirinya ini seperti ini jalurnya luas dan bisa masuk dua mobil dan pokoknya mah kelihatan lah jalurnya tuh guys lihat sebelah kanan wih pemandangannya Masya Allah guys wah biru banget guys hahaha jadi ini posisi di 1080p tapi sebenarnya ini direkam di 4K tapi pas dilihat sih bagusan pakai super white ternyata ya guys ya hahaha nah guys disini terus lurus dan kita dihidangkan pemandangan yang luar biasa indah ya guys kiri kanan perkebunan perkebunan nah disini tuh banyak-banyak banyak sekali pila-pila baru ya guys mungkin eh curiganya sih saya disini banyak eh pejabat-pejabat mungkin karena kalau pila-pila yang berbentuk seperti itu kebanyakan sih itu para pemimpin-pemimpin ya guys nah kita lurus disini ada menumpukan perkampungan ya guys pokoknya disini melurus aja nggak ada ada jalur lain lagi yang pasti ini jalur alternatif tergampang ya guys tapi nanti disana di pas persimpangan mau ke lebak muncang ya kita akan menemukan persimpangan dulu tapi kalau temen-temen pernah nonton video asap codet petualang sebelumnya yaitu perjalanan ke di gunung halu disitu menemukan perlapatan ini ya guys di depan nanti itu adalah perlapatan ke si pebar ke kanan tempat munceng dan ini keranjang balik kesini yang dulu sempat diterangkan tapi kalau sekarang kita ambil lurus aja terus nah disini pedasanya seperti ini guys memang tetap seperti reading walaupun jalur enakin tapi kita harus tetap waspada dan hati-hati dalam melakukan perjalanan ya guys ya nah ini apa sih deh ya bentar lihat-lihat deh nah disini kita lurus sebelah kanan ada beberapa pila yang diluar seduga sih sekarang banyak pila-pila yang besar disini nah kita lurus aja terus disini lurus dan jalurnya seperti ini guys tapi yang pasti sih eh ya jalur sekarang udah enaknya segini mah guys karena udah dicor kalau dulu emang disini belum dicor ya jalannya masih rungkat tetapi enggak walaupun nungkat tapi enggak terlalu panjang juga sih masih aman lah jalur ini mah dulu juga emang jalur alternatif jadi kalau ada kemacetan-kemacetan di dari arah cuwi atas Renca Bali ke cuwi day ini bisa dilalui kesini nah di depannya ada persimpangan guys konsentrasi di depan ada persimpangan ke kanan ini bisa ke langsung ke alun-alun cuwi day guys kalau yang mau kalau dulu ke kanan ke kiri kecebeber mau ke genung haluk kecilin bisa sindang kerta bisa guys kita ambil yang lurus kalau yang lurus ini kita kelepak muncang dan sekaligus eh ke Soreyang ya guys enggak lah Soreyang yang mau ke arah Bandung ini mungkin misalkan nih misalkan di Takwaci Taman Kopo di Taman kota Ciwidanya masih padat kita bisa lalui ini guys jalan ini nanti kita masuk ke daerah Rawabogo Loa eh ke apa itu teh ke Sukauning ya guys Sukauning Cikoning dan nanti sampai di Sungapan nah ini emang jalur atan nah ya sebelah kiri ini ada Masjid baru dan di depannya ini ada sawung komando ini salah satu destinasi tempat wisata rekomendasi buat teman-teman nih disini ada eh camping ground ada kolam renangnya juga ada rapting rapting di kolam terus ada outbound kayak mungkin ada mungkin ya guys ya enggak pasti seru lah nah kita tetap lurus eh ikuti terus jalan ini ya guys nah disini pemandangannya luar biasa bisa lihat uh lagi biru-birunya memang kemarin-kemarin kan hujan ya jadi udah dua hari kemarin hujan terus menerus sampai ke besar banget tuh hujannya guys Nah kita masih ikutin jalur coran ini guys nah ya 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 selamat menikmati 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 jalur selamat menikmati 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 selamat menikmati